Intro Lebih penting menyelamatkan anggaran daripada laporan Fahira Idris yang keblinger Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Aviteo Apa kabar untuk sahabat semuanya? Semoga selalu bahagia ya Oke kali ini saya akan membacakan opini dari SeaWorld.com yang ditulis oleh Bang Daeng Uceng Apa yang dilakukan Fahira Idris benar-benar tidak substansif dari persoalan yang sebenarnya Seharusnya ia bertanya pada dirinya sendiri Apakah dengan melaporkan si Adi Armando itu bisa membuat keadaan jagadah lebih baik? Anggaran yang dimakab dalam jumlah yang sangat besar tentu ini adalah masalah serius Masalah yang sangat-sangat-sangat paling sangat urgent Seharusnya memang sudah dilakukan sejak lama Tapi ya jumlah garong terlalu banyak daripada pahlawan Karena itulah ketika ada orang seperti Jokowi atau Ahok yang tampil di pentas politik untuk membenahi negeri ini Ramai-ramailah dikeroyok Maka terpaksa Jokowi harus lihai dalam adu strategi agar tidak konyol Sebab pelajaran terbesar sudah kita saksikan ketika Ahok jadi gubernur Bisa dibilang Ahok diserbu oleh gerombolan yang tidak senang akibat sulitnya lagi mempermainkan anggaran Ahok tegas pada maling duit rakyat Ahok dibenci sejatinya bukan karena agama atau etnisnya Agama dan Sarah hanyalah alat ampuh untuk menyusun kekuatan masa Sebab apapun agama dan suku Anda Kalau bagi-bagi duit semuanya akan bersatu Soal agama atau Sarah dilewatkan saja Nanti kalau kurang bagi-baginya lagi barulah berulah mempermainkan isu itu Jadi jangan berharap orang-orang seperti Fahira Idris ini benar-benar membela rakyat dan agama Sejatinya ia hanya membela orang yang mewadahi kepentingannya Dan pembelaan kepada Anis terhadap postingan Adi Armando adalah contoh yang paling terlalu kentara Wakil rakyat harusnya membela rakyat termasuk kritis terhadap anggaran yang tak wajar itu Kenapa Fahira tidak bereaksi soal anggaran ini? Juga tidak bereaksi ketika Jokowi dihina-hina Padahal Jokowi kan presiden, bukan lagi gubernur Ini tentu hanya memang kepentingan pribadi dan golongan saja Jadi emak yang satu ini bukanlah tipe pembela rakyat Apalagi pembela agama Meskipun tampil religius Tapi hanya membela dapurnya agar tetap ngebul Seharusnya sebagai seorang beragama berpikir bagaimana keadilan dan kemanusiaan Benar-benar adalah orang yang tertinggi di negeri ini Dalam kasus laporannya tentang meme Joker Anis Ini bukan pembelaan terhadap keadilan dan kemanusiaan Sebagai mana ajaran Islam yang sejati Justru itu kepentingan yang sangat kasar dalam berpolitik Fahira yang mengaku religiusnya harus banyak-banyak turun ke lapangan melihat warga Siapa saja yang susah dan terus berpikir mencari akar masalahnya Apakah karena warga tersebut malas bekerja Atau karena anggaran pemberdayaan sudah disunat sana-sini Kejahatan besar dan yang sudah terbukti merusak segala sendi adalah korupsi Maka kalau Fahira hanya membela kepentingan segelintir orang Atau membela yang berduit saja ya Tidak pantaslah jadi wakil rakyat Tidakkah dia bisa berpikir dan mencari tahu bahwa ada berapa banyak rakyat yang menderita Karena cara-cara kotor mengelola anggaran di DKI Sudah efektifkah pengelolaan anggaran itu selama ini Bagaimana dengan keadaan ibu kota Apakah warganya bahagia dan kotanya maju Seperti slogan janji-janji kampanye Maka Fahira sudah berpikir sampai ke sana Atau selama ini terjun ke politik hanya untuk kepentingan dapurnya saja Dan abai dapur rakyat yang sudah kering rontak Kalau Fahira hanya diam soal anggaran ini Dan malah justru melaporkan Adi Armandu yang sebenarnya soal gambar receh dan tidak substansif Bisa saja dia mendukung anggaran di markup kan Pura-pura saja Dia tidak tahu bahwa anggaran itu tak wajar Pokoknya ada yang jelek-jelekin Anis Dia praksi Ini jelas terlihat sebagai keperpihakan Atau bisa juga Fahira ingin mengalihkan isu anggaran ini dengan laporannya Tapi sayangnya gagal deh Karena justru masyarakat melirik ke anggaran yang tak wajar itu Daripada laporan dia Dan saya yakin Warga yang punya hak atas anggaran agar dikelola dengan baik Sehingga efektif baiknya kembali ke masyarakat Terus memantaunya Karena itulah kami sebagai rakyat biasa ini Berterima kasih ada teman-teman di sana yang mengawasi dan meramaikannya Sebab orang-orang rakus terhadap anggaran pasti sangat banyak Maka itu perlu terus dipantau dan diawasi dengan sangat detail dan jeli Kalau tidak, teman-teman Fahira bisa tertawa-tawa dan bersenang-senang Eh, teman-teman dia siapa saja ya? Termasuk Mr. Jokernya yang di-share adik Jadi sangat disayangkan kalau masih banyak anggota Dewan yang cara berpikirnya seperti Fahira Lebih mementingkan seseorang anis daripada rakyat yang anggaranya bisa saja ludes dikuras oleh tikus-tikus kantor Tanpa rakyat apalah gunanya gubernur Dan bukankah fungsi gubernur adalah untuk rakyat juga Sehingga kalau gubernur tidak becus dan memang tidak bisa kerja Ya amburadulah kota ini Apalagi didukung oleh anggota Dewan seperti Fahira yang lebih mementingkan melaporkan meme itu Daripada ikut mengawasi anggaran agar efektif sungguh emak yang gagal jadi anggota Dewan Lebih cocok jadi relawan pembela anis saja Kasihan warga kalau lebih dominan dikuasai oleh para begundal daripada pembelaannya Bahkan kalau ada preman atau begundal itu menjadi anggota Dewan dan kerjanya hanya mencari-cari celah-celah korupsi Ya bisa hancur kota ini Jadi memang perlawanan terhadap para bajingan itu wajib terus dikenjarkan Inilah perjuangan islami Menegakkan keadilan dan kemanusiaan Bukan membelah sosok gubernur yang diidolakan Hanya karena wajahnya dibentuk seperti Mr. Joker Terima kasih sudah menyimak opini dari shiver.com Jangan lupa like, share, dan subscribe aviteo channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh